Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Cubit Untuk resep pertama adalah lemper panggang Pertama kita kukus 500 gram beras ketan Kurang lebih selama 20 menit Jika sudah 20 menit, bisa kita angkat Letakkan dalam sebuah wadah Lalu beri santan Tambahkan garam Serai Daun salam Lalu bisa diaduk hingga tercampur Jika sudah tercampur, bisa tambahkan 50 ml air Lalu aduk lagi Next, kita kukus nasi ketan Sampai matang untuk waktunya bisa disesuaikan Jika sudah matang, bisa disisihkan Oke, untuk nasi ketannya sudah jadi Selanjutnya kita akan membuat isian Disini kita rebus air, lalu tambahkan daun salam Serai Dan dada ayam Ini direbus hingga matang secara sempurna Jika sudah bisa disewir, bisa menggunakan garpu Nah kurang lebih seperti ini hasilnya Lalu ada bawang putih Bawang merah Kemiri Dan sedikit air dihaluskan Kalau bunda menghaluskan dengan blender Oke, ini sudah halus bumbu yang tadi Bisa kita panaskan minyak Masukkan serai Jahe Daun jeruk Dan daun salam Lalu masukkan juga bumbu halusnya Ditumis sampai harum dan kering Jika sudah kering seperti ini Bisa masukkan ayam suir Tambahkan air Lalu kita masak Cukup diaduk-aduk saja Ini sampai tercampur Lalu tambahkan kaldu bubuk Gula Garam Bubuk ketumbar dan lada Aduk hingga tercampur Setelah tercampur Bisa masukkan santan Aduk lagi Hingga tercampur Lalu masak Hingga santannya matang Atau sat dengan ayamnya Jika sudah bisa diangkat Nah, ini sudah jadi Ayamnya bisa disisihkan Kita siapkan Nasi ketannya Kita luruh dalam wadah Lalu kita padatkan Seperti ini Selanjutnya bisa dipotong Menjadi beberapa bagian Untuk ukurannya bisa disesuaikan ya Oke, ini hasilnya Nasi ketan yang sudah dipotong Menjadi beberapa bagian Kita siapkan daun pisang Dan stapler Siap untuk memungkus Siapkan daun pisang Lalu kita letakkan Nasi ketan diatasnya Ditekan-tekan perlahan Agar sedikit tipis Selanjutnya bisa Kita tambahkan Ayamnya Atau isiannya Lalu bisa dilipat Dan dikepal-kepal Sampai isiannya tertutup Dengan nasi ketannya Jika isiannya sudah tertutup Semua Bisa kita bungkus Dengan daun pisang Digulung-gulung sebentar Agar nasi ketannya Pas dengan daun pisangnya Bisa kita lipat bagian Ujung Lalu di Staples Jika di kedua ujung Ada bagian sisa Bisa digunting Agar lebih rapi Oke ini lempernya Sudah selesai Dan semua nasi ketannya Sudah dibungkus Sudah menjadi lemper Tinggal kita Panggang dengan Menggunakan teflon Kita panaskan teflon Jika sudah panas Bisa kita Masukkan lempernya Bisa dibalik Agar matang Secara menyeluruh Ini dipanggang Sampai sekiranya Daun pisang terlihat Seperti ini Agak sedikit Hangus Jika sudah matang Bisa diangkat Dan siap Untuk disajikan Selamat menikmati Untuk resep yang kedua Ada lemper Isi abon Pertama kita Kukus beras ketan Dilapisi Dengan daun pisang Untuk berasnya Bisa dicuci Terlebih dahulu Lalu direndam Selama Satu jam Setelah itu Dicuci kembali Baru Dikukus Oke ini Dikukus selama 20 menit Jika sudah 20 menit Bisa kita Angkat Lalu Untuk isiannya Ada abon Sapi Dan bawang goreng Tambahkan sedikit Bubuk lada Lalu Aduk hingga Tercampur Abonnya Bisa disisihkan Selanjutnya Kita kembali Ke nasi Ini nasinya Dimasukkan Kedalam Wadah Tambahkan Tambahkan Santan Tambahkan Garam Air Serai Lalu aduk Hingga tercampur Lalu Nasinya Kita kukus Lagi Selama 20 menit Setelah 20 menit Bisa kita Angkat Oke Ini kita Siapkan Daun pisang Dan juga Ada Plastik Kemasan Bening Nah Ini Dalam Sebuah Wadah Kita Alasi Dengan Daun pisang Lalu Taruh Setengah Dari Bagian Nasi Yang sudah Dikukus Tadi Untuk Membuat Layer Pertama Ini Diratakan Sambil Dipadatkan Ini Layar Pertama Sudah Jadi Bisa kita Angkat Lalu Kita Sisihkan Terlebih Dahulu Selanjutnya Lapisi Dengan Daun pisang Lagi Kita Akan Membuat Layer Kedua Kita Letakkan Nasi Sisa Tadi Lalu Diratakan Lagi Dipadatkan Lagi Jika Sudah Rata Dan Padat Bisa Kita Tambahkan Isian Abon Untuk Isian Abonnya Juga Diratakan Ini Abonnya Sudah Rata Sudah Menutupi Layer Pertama Selanjutnya Bisa Kita Tutupi Dengan Layar Kedua Dipadatkan Lagi Sebentar Setelah Itu Bisa Kita Angkat Kita Pindahkan Ke Awas Kerja Bisa Kita Potong Menjadi Beberapa Bagian Untuk Ukurannya Bisa Disesuaikan Selesai 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 Dipotong Bisa Dibungkus Dengan Daun Pisang Yang Sudah Diukur Sesuai Dengan Ukuran Lumpernya Lalu Dibungkus Lagi Dengan Plastik Bening Seperti Ini Enak Cocok Buat Takgil Untuk Buka Puasa Lumpernya Sudah Jadi Dan Siap Untuk Disajikan Dibungkus Terima kasih telah menonton!